Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel yaitu iisrom dia Nah guys di video kali ini saya mau sharing yaitu tentang Tata cara atau tutorial ya Tata cara untuk memproses orderan di tiktok shop ya Nah tapi sebelum lanjut ke tutorialnya Jangan lupa kasih jombolnya dulu Kasih like dan subscribe nya ya Karena subscribe itu gratis Jangan lupa klik tombol lonceng notifikasinya Agar kalian dapet notifikasi ketika aku upload video baru Oke guys langsung aja Kita ke tutorialnya ya Jadi kemarin itu aku mendapatkan Apa namanya Notifikasi yaitu dapet orderan gitu ya Dapet orderan di tiktok gitu Di tiktok shop Nah ini guys contohnya itu kayak gini ya Karena aku kemarin udah download Aplikasi khusus seller tiktok ya Nah seperti ini ya Ini guys contohnya ini Anda memiliki pesanan baru Selamat Anda memiliki pesanan baru Nah ini ya Oke Setelah itu aku mau kembali dan aku mau cek Pertama aku mau cek di tiktok shopku Di tiktok dulu Oke Aku mau cek dulu di tiktoknya aku ya Mau lihat dulu Di sini Seperti apa sih kalau misalkan kita dapet notifikasi Kalau aku gak punya aplikasi seller tiktok Aku tuh gak dapet notifikasi guys Nah Jadi aku gak tau misalkan aku gak cek di seller tiktok di google gitu Gak bisa tau aku dapet orderan apa enggak gitu ya Nah jadi gini aku mau lihat dulu Nah ternyata ketika kita buka Di sini ada pemberitawan yaitu menunggu di proses Nah ini artinya belum aku proses ya Nah kalian bisa langsung proses dari sini Ataupun kalian bisa proses lewat Aplikasi sini Karena aku udah punya aplikasi ya Di sini Nah ini aplikasi khusus penjual Nah ini kurang lebih sama tampilannya ya guys Tampilannya sama seperti itu Seperti ini loh Menunggu pesanan Menunggu pengiriman ya Nah seperti ini Nah untuk cara prosesnya gimana Oke di sini aku mau ngasih tutorial Atau cara untuk memprosesnya Pertama kita coba pake yang ini dulu aja Coba kita klik yang menunggu di proses ya Kita klik yang menunggu di proses Oke di sini Nah kalau udah kita klik yang ini ya Siapkan kiriman ya Kita klik yang siapkan kiriman Nah ini kalau kita lewat di sini ya Nah dikirim oleh JNT Nah di sini Nah ini kita konfirmasi dan siapkan kiriman Kita klik yang konfirmasi dan siapkan kiriman Oke Nah di sini ada Menunggu di pickup Yaitu nomor resiknya Nah kita screenshot dulu Nah seperti ini ya guys Untuk memproses orderan di tiktok shop Kalian bisa lewat seller Seller center tiktok Ataupun Kalian bisa di Apa Di sellernya di google ya Tapi aku lebih sering ke Sellernya di google ya Daripada di aplikasi tiktok sendiri Oke Sakit Nah seperti ini Udah siap dikirim Kalian tinggal menyiapkan Apa namanya Produknya di packing ya Terus kalian tambahkan nomor resiknya ini ya Oke itu Nah coba kita lihat dulu Di aplikasi tiktok seller ya Nah kalau tadi Di sini menunggu pengiriman Karena kita udah klik Siapkan kiriman Berarti di sini menunggu pickup ya Nah coba kita klik yang menunggu pickup Ini tandanya Paket kita Paketnya itu lagi diproses gitu ya guys Nah seperti ini ya Tandanya kalau udah mulai diproses ya Nah untuk cara yang kedua Kalian bisa masuk di google chrome ya Yaitu seller Sender tiktok Kalian masuk aja Paling atas di sini Seller Seller Nah paling atas sendiri ini ya guys Yaitu seller ID tiktok Kalian klik aja yang paling atas Setelah itu Nanti akan muncul tampilan Seperti ini Nah Akan muncul tampilan seperti ini Kalian klik aja Yang kelola produk Ini tandanya kita masuk ke Dashboard ya Nah oke Kalian masuk di Sini Klik yang atas dulu Oke Nah Kalau tadi belum diproses Di sini itu akan muncul pesanan baru Satu gitu guys Nah nanti untuk caranya Memproses di sini Tunggu Oke Kelola pesanan Nah Di sini ya guys Kalau misalkan Kalian dapat pesanan Kliknya di sini ya Di sini Terus klik yang kelola pesanan Nah terus kalian Klik Maaf Ini aku ubah dulu Ke bentuk desktop Biar tampilan layarnya penuh ya Nah oke guys Nah oke guys Kalau misalkan kalian Belum Tadi belum dibuat Kiriman Di sini itu akan muncul Menunggu di proses ini Satu Kalian klik aja Karena tadi udah di klik Buat pesanan Kita klik yang menunggu Pick up ini ya Nah di sini guys Nah Kalau misalkan Tadi belum di klik Di bagian sini itu Akan ada tulisan Buat kiriman Gitu lah Pokoknya paling atas Sendiri Nanti aku kasih contoh Yang udah Yang belum diproses ya Tunggu Nah guys Ini contoh ketika Kalian masuk Di seller tiktok Ya di seller tiktok Tadi Misalkan belum diproses ya Nanti tampilannya itu Seperti ini Nah ini contoh Pesanan ku Yang minggu lalu ya Nah paling atas Di sini ada Siapkan kiriman Nah kalian klik dulu Yang siapkan kiriman Nah di sini ya Yang ini Yang siapkan kiriman Paling atas ini ya Nah setelah itu Nanti akan muncul Tampilan seperti ini Nah Di sini kalian itu Diminta Untuk pick upnya Ambil ke rumah Atau kalian Antar ke Penyedia pengiriman Paket terdekat Atau ekspedisi terdekat Jadi di sini Kalian bisa pilih Diambil sama kurir Atau kalian Ngantar ke ekspedisi Nah kalau aku sering Ke drop off ini ya Ngantar ke ekspedisi ya Nah setelah itu Kalian klik yang berikutnya Ini ya guys Nah setelah kalian Klik berikutnya Nanti akan muncul Tampilan seperti ini Nah temukan lokasi Drop off terdekat Atau ekspedisi terdekat Kalian klik yang Konfirmasi Nah kalau udah Akan muncul tampilan Seperti ini Klik aja yang oke Ya setelah itu Nanti akan Muncul seperti ini Nah ini kalau kalian Udah buat Udah buat Apa namanya Pengirim Setelah tadi Udah dibuat proses Udah Udah disetting Ambil Apa paket Diambil paketnya Atau Kita ke ekspedisi Gitu ya Kalian udah proses Seperti tadi Tinggal kalian Siapkan paketnya ya Siapkan paketnya Untuk dikirim Nanti Jangan lupa Ditulis Nomoresinya Nomoresinya yang mana Nah kalian klik yang disini Menunggu pick up Ini ya Tunggu Oh Ya kalian klik yang Menunggu pick up Menunggu pick up Ini ya Intinya prosesnya Seperti itu Dan disini Klik yang pengiriman Standar Ini jangan lupa Ditulis Ini nomoresinya JNT Express JX 00162 93 Bla 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 Ini ya Nah gitu guys Nah jadi untuk Cara memproses Apa namanya Orderan itu Ada tiga cara Tapi aku lebih suka Lebih suka disini ya Di seller center tiktok Karena apa Karena kita bisa mengatur Produknya itu dikirim Atau diantar ke ekspedisi Atau ekspedisi ngambil gitu ya Tapi kalau misalkan Di Sini Ini tuh gak ada Kayak gitu Untuk ngaturin Itunya Gak ada ya Sama juga Kalau misalkan Di tiktoknya Itu juga gak ada guys Cuma kita buat kiriman aja gitu Jadi kita gak bisa Mengatur Apa Itu tadi Untuk menghantar paketnya Atau paketnya diambil gitu Nah ini aja Caranya ya guys Cara untuk Apa ya Apa namanya Cara untuk memproses Orderan ya Kalau kalian Udah Misalkan Udah dikirim Udah disiapkan Paketnya Tinggal aja Sesuai dengan Tadi yang udah disiapkan Misalkan Diantar ke ekspedisi Atau diambil oleh ekspedisinya Kalau aku biasa Diantar ke ekspedisi ya Biar cepat dan enak Soalnya Kalau kita nunggu itu Biasanya lama Kalau kita nunggu diambil Oke guys Itu saja Misalkan masih ada yang kurang paham Ya jadi kalian bisa melakukan Atau memproses Orderan itu Dengan Tiga cara Kalian masuk di Tiktok Seperti biasa Atau kalian punya Aplikasi seller Tiktok Aplikasinya seperti ini Yaitu Tiktok seller ya Seperti ini Tapi Untuk aku Menurut aku Recommended banget Lewat seller disini Pakai web Di google ya Nah disini lebih Spesifik ya Lebih komedit Lebih lengkap Nah sampai Sampai Transfer bank Pokoknya Lebih spesifik disini Gitu ya guys Caranya Caranya juga Seperti tadi Pokoknya Kalau masih ada pertanyaan Jangan lupa ya Comment di kolom komentar Gitu guys Oke semoga bermanfaat Jangan lupa Dikasih like Dan subscribe Ya guys Karena subscribe itu gratis Semoga bisa membantu Teman-teman semua Yang masih baru Berjualan di tiktok shop Oke ketemu di next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton